Intro Pada tutorial sebelumnya, kita sudah pernah membahas interaksi menggunakan Touch pada layar. Kali ini, kita akan membuat interaksi lainnya, yaitu Pinch untuk membesarkan suatu objek, lalu Tap and Hold untuk memunculkan suatu objek hanya ketika kita hold saja. Dari sini saya akan mengimport IR Library. Kita bisa ambil IR Library dari sini atau dari tombol yang sebelah sini. IR Library adalah tempat dia menyimpan aset-aset yang kita bisa butuhkan dan kita bisa import. Dari metanya sendiri atau dari tempat lain, kayak 3D object yang akan kita import. Ini dari Metaspark sendiri dan ini dari SketchSpark. Ya mungkin ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Saya sendiri akan mengambil objek 3D primitif, start-nya. Jadi kita import start-nya ini dan kita akan bikin namanya Face Tracker. Face Tracker-nya sebagai buat taruh start-nya ini, jadi dia akan mengikuti. Persis kayak Mermaid Man dan Mermaid Cowboy ya. Dari sini kita mau bikin supaya scale-nya berpengaruh. Jadi kita klik scale-nya di dalam patch editor, supaya dia masuk ke dalam patch editor. Dan kita tambahin yang namanya Screen Pinch. Juga masukin yang namanya Pack. Screen Pinch, kita akan ambil bagian bawahnya, yaitu bagian yang scale. Kita ambil masukin semuanya ke dalam pack. Karena dia akan di-pack jadi satu, sehingga bisa kita langsung translasikan ke 3D scale-nya. Lalu kita akan mengetes yang meng-simulate touch. Untuk bisa mensimulasikan pinch adalah dengan menggunakan tombol keyboard kalian tahan alt. Lalu kalian drag ke atas, ke bawah, atau ke kiri, dan ke kanan. Jadi kalian lihat objeknya membesar ya. Seperti kalau kita lagi melakukan pinch. Next, kita akan tambahkan efek untuk seperti kayak membuat konfetti. Jadi kita akan bikin namanya Particle System. Di dalam Particle System ini, mungkin saya kasih nama ini adalah Red Emitter ya. Karena nanti kita akan bikin warna lain-lainnya, Red Emitter. Jadi di sini kita bikin materialnya, nanti kita tambahin, bikin material baru dengan warna. Warnanya tentunya adalah yang merah. Kita oke saja. Dan kita mau posisinya itu di luar dari si layar frame. Sehingga dia akan muncul ke bawah, seperti kayak hujan konfetti. Artinya, Z-nya itu kita minus 180, supaya hujannya turun ke bawah. Dan supaya jangkauan lebih luas, kita tipenya jangan menggunakan point, tapi menggunakan ring. Dan tentu saja kita mau bikin lifespan-nya itu lebih lama, 2 detik mungkin. Tapi biar nggak terlalu rame, berarti kita turuninnya jangan 20, terlalu rame sekali ini. Karena kan nanti kita mau bikin warna lainnya, kita bikin 10. Dan kita bikin dia sedikit spin, ya itu kita tambahin sedikit spin, mungkin 10 untuk spin-nya. Dan juga tilt-nya 10, jadi ke sana dia ada putaran dan juga tilt. Kita bikin variasi 20%, sehingga ada yang tilt-nya ke berapa derajat tertentu. Dan di sini, saya akan duplicate, supaya kita bisa bikin warna lainnya. Nah, di sini kita kasih nama, mungkin bukan red, tapi kita kasih nama dia itu yang green. Nantinya kita kasih tekstur material yang berbeda warnanya. Jadi kita bikin material baru di sini, material create new material. Dan material satu ini nantinya kita ganti dengan warna yang lain, yaitu warna hijau. Supaya kita punya variasi 2 warna. Nah, konflik ini kita nanti maunya muncul hanya pada saat kita tap and hold saja. Jadi nanti kita maininnya itu di dalam birth rate-nya. Kita ke emitter itu tadi, punya properties birth rate ya, yang membuat diri bisa muncul. Karena kita mau ambil dua-duanya sekaligus, kita bisa memilih dua-duanya dengan menahan tombol shift. Lalu kita bisa masukkan birth rate-nya barengan. Jadi di dalam kalian bisa masukkan sekaligus dua-duanya, tanpa harus satu persatu. Special lain yang kita tambahkan adalah screen tap and hold. Sudah jelas ya, tap and hold. Tap and hold ya, bukan yang tap saja. Lalu masukkan yang namanya if, then, else. Sekali tap and hold, kita ambil gesture state-nya. Masukkan ke dalam condition, dan kita then-nya itu adalah isi nilai berapa yang mau kita masukkan. Tadi kan kita kasih nilai 10 ya, jadi output-nya ini nanti nilai 10 itu akan di lempar ke dalam birth rate. Dan juga birth rate-nya kedua, rate meter dan rate meter. Jadi sekarang dia nggak muncul lagi, hanya muncul ketika kita klik tap and hold. Nah, dia baru muncul ya nih. Baru muncul, kalau saya lepas hold-nya, dia tidak muncul lagi. Kurang lebih itulah tutorial kita untuk kali ini. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.